Inilah jadwal World Superbike Mandalika seri ke-13. Tonton video ini sampai habis ya guys. Tual seri ke-13 World Superbike Championship 2021 di sirkuit international Pertamina Mandalika, Lombok Indonesia, akan berlangsung pada Jumat tanggal 19 November hingga Minggu tanggal 21 November tahun 2021. Berikut ini jadwal lengkap World Superbike di sirkuit Mandalika pada 19-21 November tahun 2021. Jumat tanggal 19 November tahun 2021. FP1 pukul 11-11.45 waktu Indonesia Barat. FP2 pukul 15-15.45 waktu Indonesia Barat. Sabtu, tanggal 20 November tahun 2021. FP3 pukul 9-9.30 waktu Indonesia Barat. Superpole, pukul 11-11.25 waktu Indonesia Barat. Kres 1, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Minggu, tanggal 21 November tahun 2021. Wamap, pukul 9-9.15 waktu Indonesia Barat. Superpole Res, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Res 2, pukul 15 waktu Indonesia Barat. WSBK Mandalika 2021 akan dimulai sejak Jumat tanggal 19 November tahun 2021 dengan sesi free practice atau FP1. Sepanjang tiga hari, akan digelar dua res, yaitu balapan pertama pada Sabtu, tanggal 20 November, dan balapan kedua minggu, tanggal 21 November tahun 2021. Penggemar balap motor Indonesia lebih akrab dengan MotoGP daripada WSBK. Para pembalap MotoGP seperti Valentino Rossi dan Mark Marquez lebih dikenal daripada pengemudi WSBK seperti Jonathan Rea dan Toprak Razgat Lioglu. Sebenarnya, apa beda kedua balapan ini? Jelang balapan seri penutup di sirkuit Pertamina Mandalika, pembalap asal Turki Toprak Razgat Lioglu, memimpin klasemen sementara WSBK 2021 dengan mengumpulkan 531 poin. Pembalap patah Yamaha tersebut unggul 30 poin dari Jonathan Rea dari Kawasaki Racing yang memiliki 501 poin. Toprak dan Rea menjadi dua pembalap yang berpeluang jadi juara dunia WSBK 2021. Mereka dapat merayakan gelar itu di sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, yang baru pertama kali menjadi tuan rumah World Superbike. Dan jangan lupa bantu subscribe agar kami lebih semangat untuk upload video setiap hari.